Sekarang aku bakal mencairkan dana Paypal aku atau saldo yang ada di Paypal aku ke bank lokal di Indonesia, aku punyanya bank BNI. Sebelumnya aku udah menghubungkan bank aku, tapi buat yang belum kalian bisa klik di bawah yang hubungkan kartu atau bank. Kalian pilih yang hubungkan rekening bank, kalau yang atas itu hubungkan kartu kredit karena aku nggak punya jadi nggak usah. Nah sekarang tinggal isi kolom-kolom yang diminta, itu gampang semua, terus langsung kalian klik hubungkan bank anda. Kalau misalkan udah menghubungkan, bakalan ada di sini, dan sebelumnya aku udah menghubungkan. Nah sekarang aku bakalan transfer 50 dolar ini ke bank lokal aku, yaitu bank BNI. Nah disitu kalian tinggal pilih rekening atau bank mana yang kalian pengen kirim, kalau misalkan emang banyak banget daftar rekening yang kalian punya gitu ya. Nah disitu kalian tinggal isi berapa dolar yang pengen kalian transfer ke bank kalian. Kalau aku di sini bank BNI, aku isi 50 dolar karena aku mau kirim uang yang ada di Paypal aku semuanya ke bank lokal aku. Nah kalian bisa lihat ada beberapa keterangan disitu, jadi kalau misalkan kalian mau transfer uang itu, uangnya bakalan nyampe ke rekening kalian itu 2-4 hari. Tidak termasuk hari libur seperti minggu dan libur nasional. Kemudian untuk biaya admin atau biaya transfer ini yaitu Rp16.000. Kayaknya aku gak bakalan cairin dana ini sekarang, karena kayaknya kursnya lagi turun. Waktu itu aku beli 50 dolar itu berapa rupiah gitu. Sampai disini aja video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like kalau misalkan kalian suka, dan juga nyalain loncengnya. Supaya kalian dapat memberitahuan kapan aku bakalan upload video baru.